Kita tentu tidak asing lagi dengan istilah Sunnah Rasul yang biasanya banyak diperbincangkan pada malam Jumat yang dipercaya merupakan waktu terbaik untuk berhubungan suami istri. Sunnah Rasul dalam pandangan syariat adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau suatu aktivitas dilakukan oleh Rasulullah dengan penjagaan Allah SWT. Hanya saja, sudah menjadi kebiasaan kalau hari Kamis malam atau malam Jumat banyak tersebar kicauan atau status di sosial media yang isinya berkisar pada perkataan Sunnah Rasul. Begitu juga dalam pergaulan sehari-hari di dunia nyata. Istilah tersebut juga sering terdengar dan kerap menjadi bahan olok-olokan. Menurut mereka, istilah Sunnah Rasul yang populer di malam Jumat adalah penghalusan dari hubungan suami istri. Lalu, apakah yang melatar belakangi penyebutan Sunnah Rasul menjadi sebuah aktivitas panas? Benarkah malam Jumat sebagai malam yang dianjurkan untuk berhubungan? Sebelum melanjutkannya, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan info setiap harinya dari kami. Ada perkataan yang dianggap hadis. Barang siapa melakukan hubungan suami istri di malam Jumat atau Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh seratus Yahudi. Dalam hadis yang lain disebutkan sama dengan membunuh seribu atau tujuh ribu Yahudi. Hadis tersebut tidak akan kita temukan dalam kitab manapun, baik kumpulan hadis daif, apalagi sahih. Artinya, hadis Sunnah Rasul pada malam Jumat tersebut, apalagi sama dengan membunuh seratus Yahudi, adalah bukan hadis alias palsu yang dikarang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada hadis sahih, namun tidak mengatakan secara gamblang bahwa itu adalah hubungan suami istri. Bahwa Nabi S.A.W. bersabda, Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memandikan, dia berangkat pagi-pagi dan mendapatkan awal khotbah, dia berjalan dan tidak berkendaraan, dia mendekat ke imam, diam, serta berkonsentrasi mendengarkan khotbah, maka setiap langkah kakinya, dinilai sebagaimana pahala amalnya setahun. Hadis Riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah, sebagian ulama mengatakan, kami belum pernah mendengar satu hadis sahih dalam syariat yang memuat pahala, yang sangat banyak selain hadis ini. Karena itu, sangat dianjurkan untuk melakukan semua amalan di atas, untuk mendapatkan pahala yang diharapkan. Lalu sebenarnya sunnah apa yang dilakukan Rasulullah di malam Jumat? Sunnah Rasul untuk dilakukan pada malam Jumat, diantaranya, Rasulullah S.A.W. bersabda, Berbanyaklah salawat kepadaku setiap hari Jumat, karena salawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari Jumat. Maka barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku. Rasulullah S.A.W. bersabda, Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan diberikan cahaya baginya diantaranya dua Jumat. Hadis Riwayat Al-Hakim Rasulullah S.A.W. bersabda, Hari Jumat itu 12 jam, tidak ada seorang Muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah S.A.W. dalam waktu tersebut, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Hadis Riwayat Abu Daud Rasulullah S.A.W. bersabda, Salawat Jumat itu wajib atas setiap Muslim dilaksanakan secara berjamaah terkecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim Diriwayatkan dari Asmah binti Yazid bahwa ia berada di majelis Rasulullah S.A.W. sementara kaum laki-laki dan wanita duduk di situ. Rasulullah berkata, barangkali seorang laki-laki menceritakan hubungan yang dilakukan bersama istrinya. Barangkali seorang wanita menceritakan hubungan yang dilakukannya bersama suaminya. Orang-orang diam saja. Aku berkata, Demi Allah, benar wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum wanita melakukan hal itu, demikian juga kaum pria. Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Jangan lakukan, sesungguhnya hal itu seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan lalu keduanya bersetubuh sementara orang-orang melihatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Hasan, semoga kita dapat melaksanakan semua sunah-sunah Rasulullah di malam Jumat, tanpa menjadikannya bahan olok-olokan alias ejekan yang mempersempit makna sunah Rasul itu sendiri. Terima kasih telah menonton!